Demi mendapatkan uang 100 ribu rupiah, ribuan buruh rokok gentong gotri keupatan Kudus rela antri berdesakan. Uang tersebut dibagikan lantaran pabrik rokok gentong gotri gulung tikar. Beginilah kondisi keramaian di depan lingkungan industri kecil, industri hasil tembako di desa megawan keupatan Kudus, Jawa Tengah. Sebanyak 1.150 buruh pabrik rokok gentong gotri ini rela antri berdesakan demi mengambil uang jaminan hari tua atau JHT. Banyak yang buruh membuat petugas harus ekstra keras mengatur keluar masuk buruh yang antri. Pembagian uang tunai kali ini merupakan buntut lubarnya kooperasi karyawan buruh industri rokok. Salah satu buruh rokok gotri mengaku rela antri sejak pagi demi dapatkan sejumlah uang. Yang jadi hak buruh rokok ya ini sebesar 100 ribu rupiah per orang. Ribuan buruh pabrik rokok gentong gotri yang sudah dirumahkan tersebut juga berharap agar pihak pabrik juga mengeluarkan pesangonnya. Uangnya itu katanya ya saya sendiri juga belum kurang paham. Cuma katanya uang itu sudah diberikan sama pemilih pabrik. Terus ini dikembalikan pada karyawan karena itu memang hanya karyawan. Cuma pemberiannya itu dua kali. Menurut pihak pabrik rokok, pembayaran uang JHT kali ini merupakan hak setiap buruh menyusul bubarnya pusat kooperasi karyawan industri rokok. Berarti ini ada ini sejumlah 1151 ya. 1151 saya disini sekitar masing-masing ya kurang lebih seringnya 100 ribu rupiah. Darum tahap pertama ini tapi tahap kekuan sama juga. Rencana yuk kebagian uang jaminan hari tua tahap kedua akan di bagian akhir bulan Desember 2019 mendatang. Henry Agusta melaporkan untuk ini.